Kali ini, salah satu dari kami akan pergi lebih dulu. Lain kali, giliranmu. Kami akan pergi terakhir, kata pria paruh baya itu. Permaisuri kekacauan secara alami setuju. Pilihan pertama pihak lain adalah pria kurus dan tampak lemah. Sulit untuk mengetahui usianya, tetapi dia tampak sangat tenang. Dia mengenakan pakaian biasa dan terlalu kurus. Pipinya bengkak, matanya sedikit cekung, kulitnya seputih hantu. Pihak lain sangat cerdas. Secara alami, tidak menguntungkan bagi mereka untuk mengirim seseorang terlebih dahulu. Lagi pula, orang yang dikirim nanti pasti seseorang yang lebih kuat dari pihak lain. Namun kali ini, orang yang dikirim oleh pihak lain tidak dapat diadili menurut standar normal, karena orang tersebut adalah seorang kultifator jahat. Siapa yang akan berurusan dengannya? Tidak ada yang boleh gagal. Jika tidak, kita tidak akan memiliki harapan untuk berhasil, kata Chaos Empress. Kegagalan tidak diizinkan. Ini menyebabkan semua orang berhenti. Tidak ada yang mau melakukan tugas yang begitu berat dan tidak menguntungkan, dan mereka semua mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memaksanya. Bagaimanapun, kegagalan tidak diizinkan. Izinkan saya, Tuan Muda Changlan berjalan keluar dan tersenyum pada Chaos Empress. Tuan Muda Changlan sangat tampan sejak awal. Saat ini, pembawaan dan sikapnya sangat menarik bagi wanita. Dia adalah pria yang bisa membuat wanita berteriak untuknya. Dia menyukai Chaos Empress. Permaisuri kekacauan adalah kekasih impian banyak pria di zona kekacauan. Oleh karena itu, dia ingin permaisuri kekacauan memiliki kesan yang baik tentangnya. Jika dia bisa memenangkan hatinya, kebencian di hatinya akan sedikit berkurang. Ketika dia memikirkan dua wanita yang disukainya, salah satunya adalah tunangannya, dan keduanya telah menjadi wanita kincuan, dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Kali ini, wanita ini sangat membenci kincuan. Dia takut dirampok oleh kincuan. Dia merasa bahwa dia lebih tampan dari kincuan, memiliki ranah yang lebih tinggi darinya, memiliki status lebih tinggi darinya, dan lebih anggun dan berbudaya darinya. Namun, dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa bersaing dengannya dalam hal wanita. Changlan Gongzi berjalan ke arah pria berwajah pucat di seberang. Silakan, Tuan Muda Changlan berkata dengan elegan. Silakan. Kedua belah pihak mengambil tempat mereka. Pertempuran dimulai. Kekuatan Tuan Muda Changlan saat ini sangat menakutkan. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah mendapatkan hati iblis, dia juga orang yang diberkati oleh surga. Dia benar-benar anak kesayangan dari surga. Dia bahkan lebih kuat dari master sekte dari sekte utama. Pria berwajah pucat itu memegang sabit di tangannya, dan ada wajah hantu yang terukir di sabit itu. Ghostface Skite, juga dikenal sebagai Deatskite. Sabit itu hitam seperti tinta, dan wajah hantu di atasnya seperti salju. Aura hitam mengelilingi sabit, membuatnya tampak seperti sabit grim reaper. Ekspresi Tuan Muda Changlan tenang saat dia melihat ke pihak lain. Jika pihak lain adalah iblis, maka dia adalah iblis. Keduanya langsung menyerang satu sama lain. Pertempuran baru saja dimulai. Lautan darah yang mengamuk, tangan berdarah Raja Iblis. Swosh. Sabit wajah hantu sangat tajam, aura kematian yang hitam menyelimuti udara, perlahan-lahan meresap kesekeliling. Perlindungan Raja Iblis. Fisik Raja Iblis. Tubuh Tuan Muda Changlan menjadi besar, dan kemudian dia langsung membenturkan telapak tangannya yang besar ke arah pria berwajah pucat itu. Ledakan kekacauan darah tertinggi. Penjara darah. Segel darah. Kekuatan Tuan Muda Changlan sangat kuat. Gerakannya sehalus air yang mengalir, tanpa ragu-ragu. Dia dengan lancar menyelesaikan penindasan dan memaksa pria berwajah pucat itu pada akhirnya mengaku kalah. Tuan Muda Changlan sangat kuat, pihak lain bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan Muda Changlan adalah harapan dari Sekte Iblis, keberadaan yang paling menjanjikan untuk menjadi Dao Iblis tertinggi. Sayangnya, dia berasal dari Sekte Iblis dan berjalan di Dao Iblis. Dao yang benar dan Dao Iblis benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Ada tiga ribu Tao besar, dan semuanya adalah Tao. Tujuan akhir mereka sama, jadi tidak perlu dibatasi pada Dao yang benar atau Iblis Tao. Bukankah Iblis Tao semuanya orang jahat? Siapa bilang Iblis Tao semuanya orang jahat? Kamu berpikiran sempit jika berpikir seperti itu. Tahukah kamu bahwa Iblis Tao adalah yang paling suci dan Iblis Tao adalah yang paling baik hati? Tuan Muda Changlan memenangkan pertempuran pertama. Ini tidak mengherankan bagi semua orang, tetapi mereka masih sangat bahagia. Lagipula, itu sudah cukup selama dia menang lagi. Namun, semua orang tahu bahwa peluang untuk menang lagi sangat tipis. Kali ini, salah satu dari kalian harus keluar lebih dulu. Pria parubaya di seberangnya berkata dengan tenang. Permaisuri kekacauan memandangi semua orang. Biarkan aku yang melakukannya. Penguasa naga menonjol. Kali ini, tidak ada yang menonjol karena kali ini mereka pasti akan kalah, dan bahkan nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Namun, mengakui kekalahan secara langsung akan membuat pihak mereka tampak terlalu lemah. Oleh karena itu, terkadang, meski mereka tahu bahwa mereka akan kalah, mereka tetap harus bertarung. Bahkan jika mereka tahu itu berbahaya, mereka tetap harus menghadapinya. Lawannya adalah pria yang anggun dan luar biasa. Dia mengenakan baju besi lembut, jenis seperti salju, dan matanya sangat cerah. Dia seperti tuan muda yang anggun dan mulia yang keluar dari lukisan. Sebuah keluarga yang tidak memiliki banyak sumber daya dan kekuatan tidak akan mampu menumbuhkan temperamen seperti itu. Silakan, kata lawan dengan tenang. Pertempuran dimulai. Raja Naga mengolah Dao Naga. Kincuan yakin bahwa pemimpin Sekte Kekacauan juga mengembangkan Dao Naga. Selain itu, pemimpin Sekte Kekacauan menyembunyikannya dengan sangat baik. Sebelum memasuki pagoda iblis 10 tingkat, Kincuan tidak akan dapat menemukannya. Setelah memasuki pagoda setan 10 tingkat, Kincuan telah memperoleh banyak manfaat. Harta karun itu adalah diagram Yin Yang. Kultivasinya juga telah mencapai Earth Celestial Stage 7. Dia benar-benar seekor rubah tua yang menyembunyikan kekuatannya. Kincuan bahkan merasa bahwa pemimpin Sekte Kekacauan memiliki token tertinggi dari zona kekacauan. Namun, tampaknya pemimpin Sekte Kekacauan tidak ingin pamer, dan dia tidak ingin bertarung. Misalnya, kali ini, dia tidak berpartisipasi. Tubuh Dragon Soverein berkedip dan raungan Naga Samar bisa terdengar. Dia menggerakkan kakinya dan mengulurkan tangannya. Seekor Naga virtual berlari secepat kilat. Mengaum. Bang. Tapak Naga yang menakutkan. Namun, saat ini, pria tampan di hadapannya mengulurkan tangannya dan meraihnya. Telapak Guntur Surgawi. Sebuah lengan raksasa berkelap-kelip dengan petir. Tangan raksasa petir menghancurkan telapak Naga menakutkan penguasa Naga dan terus bergegas menuju penguasa Naga. Penguasa Naga mengerutkan kening. Kekuatan tempur lawan terlalu kuat. Dia jauh lebih lemah. Tubuhnya berkedip dan meninggalkan bayangan. Naga Flash. Ledakan. Begitu Dragon Soverein muncul, lawan menyerang lagi. Bidang petir muncul. Lebarnya sekitar 10 meter dan menyelimuti penguasa Naga. Rantai petir. Ini adalah kartu truf menakutkan pria tampan itu. Kincuan melihat ini dan berkata dengan cepat, Saudaraku, akui kekalahan. Saya mengaku kalah. Kata-kata Kincuan memberi jalan keluar bagi penguasa Naga. Oleh karena itu, penguasa Naga menggunakan ini sebagai alasan. Namun, pria tampan itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia mengumpulkan telapak Guntur Surgawi dan akan menggunakannya pada penguasa Naga. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan benar-benar mati. Kali ini, banyak orang yang marah. Aturan normalnya adalah menghentikan pertempuran setelah mengaku kalah. Apa yang dilakukan pihak lain terlalu sombong. Harus dikatakan bahwa dia terlalu kurang ajar. Kincuan sangat marah. Dia pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya, tapi kali ini lawannya terlalu kuat. Pihak kita sudah mengaku kalah. Kendalikan anjing gilamu. Kincuan berkata langsung. Kincuan tahu bahwa sulit untuk menghentikannya secara langsung. Dia harus membuatnya marah. 982. Apakah kamu memarahiku? Pria tampan itu memandang Kincuan dan bertanya dengan tenang. Kaka, kembalilah. Kincuan bahkan tidak memandangnya. Dewa Naga berjalan kembali. Terima kasih, saudaraku. Aku berhutang banyak padamu. Tidak perlu bersikap sopan di antara saudara. Jika tidak, mengapa kita bersaudara? Jika aku dalam bahaya, maukah kamu membantuku? Kincuan tersenyum. Bahkan jika kamu memintaku untuk mati sekarang, aku tidak akan cemberut, kata Dewa Naga dengan serius. Apakah kamu memarahiku? Pria tampan itu mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Tidak, aku tidak memarahimu. Kamu salah dengar, kata Kincuan. Uh. Setidaknya selusin orang di sekitar tersedak. Mereka belum pernah melihat seseorang seperti Kincuan. Tetapi ketika mereka memikirkan bagaimana dia memperlakukan permaisuri kekacauan, mereka tidak terkejut. Bibir permaisuri kekacauan meringkuk. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa seseorang akan menderita bersamanya ketika dia tidak beruntung. Meskipun seseorang tidak bisa membantunya, dia merasa itu akan mengurangi tekanan. Nak, apakah kamu mempermainkanku? Pria tampan itu berjalan menuju Kincuan. Kincuan tersenyum dan menatapnya, berhenti, Oke, kamu tahu. Aku memang mengatakan bahwa kamu adalah seekor anjing, tetapi aku tidak salah. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menggigit orang. Mata cerah pria tampan itu menatap Kincuan dengan tatapan membunuh. Oke, satu kemenangan dan satu kekalahan sekarang. Selanjutnya, lima lawan lima. Saya akan naik dan kami setuju bahwa Anda akan naik. Sampai jumpa di medan perang. Kincuan tersenyum. Bagus sekali, nak. Kuharap kamu naik. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Pria tampan itu berkata. Tidak masalah jika kamu pandai berbicara. Itu semua tergantung pada tinju siapa yang lebih keras, kata Kincuan dengan serius. Semua orang di sekitarnya memiliki perasaan yang sangat tidak masuk akal. Ini terutama terjadi pada permaisuri kekacauan. Dia merasa seolah-olah dia ingin bergegas dan menggigit pria ini. Siapa lagi yang bisa memiliki mulut yang lebih baik darinya? Dia berkulit tebal dan tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu secara alami akan memiliki mulut yang lebih baik. Sudut mulut pria tampan itu berkedut. Dia selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, tetapi hari ini, dia benar-benar disebut sebagai pembicara yang fasih. Terus terang, dia adalah pembicara yang fasih, dan dia sebenarnya disebut fasih. Jika kamu sudah mengkonfirmasi nomornya, ayo naik bersama. Kata pria paruh baya itu. Oke, permaisuri kekacauan berkata. Lima orang berjalan keluar dari setiap sisi. Kincuan, 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 Moonwolf King, Chaos Empress, Heaven Prison Palace Master, dan pria paruh baya. Yang lainnya adalah pria paruh baya. Pria tampan yang pernah bertarung sebelumnya. Ada tiga pria paruh baya lainnya. Kincuan tidak mengenal mereka, tetapi mereka terlihat kuat. Bagaimana kita bertarung? Tanya guru istana penjara surga. Aku akan menangani Matrix. Saat kita bertarung, jangan berpisah. Jaga satu sama lain. Sisi lain agak aneh, terutama yang kejam. Ingat, jika ada kesempatan, bunuh mereka. Jika tidak, kita semua akan mati. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan kompetisi. Kincuan, yang lainnya mengangguk. Mereka mengerti apa yang dikatakan Kincuan. Matrix 5 Elemen Buddha Suci. Kincuan membuka Matrix. Kincuan tidak pelit kali ini dan memberi mereka semua posisi sembilan Dewa Bunga. Ini mengejutkan mereka semua. Pria muda ini terlalu misterius. Dia sebenarnya memiliki kemampuan yang menakutkan. Tidak heran mengapa dia bisa begitu riang dan tak kenal takut. Permaisuri kekacauan juga mengerti mengapa Raja Serigala Bulan bisa melawannya. Tingkat kultivasinya jelas lebih tinggi darinya, tapi sekarang dia mengerti. Pria menyebalkan ini terlalu menakutkan. Jika dia memiliki sekelompok pakar top di sekelilingnya, dia bisa menyapu Zone of Chaos. Pria tampan itu menatap Kincuan dan menunjukkan senyum kejam. Kincuan juga menatapnya. Kemudian dia berkata kepada Moonwolf King, Yue Yue, kalahkan orang itu nanti. Lebih baik jika kamu mengalahkannya sampai bahkan orang tuanya tidak dapat mengenalinya. Adik laki-laki, aku akan mengalahkannya untukmu. Pria parubaya dengan nama belakang tang tersenyum. Di antara kelompok orang ini, yang menurut Kincuan paling misterius adalah pria bermargatang ini. Dia terlihat sangat biasa, tapi dia tidak biasa sama sekali. Seberapa biasa keberadaan di lingkaran penuh makhluk yang paling kuat. Terima kasih saudara. Kincuan tersenyum. Adik laki-laki, kamu terlalu sopan. Kali ini, kita mungkin benar-benar menang. Aku sudah sering datang ke sini sebelumnya. Setiap kali, aku terbunuh secara menyedihkan di pihak lain. Maka kali ini, kita akan melawan. Pertempuran dimulai. Kincuan berdiri di belakang dan memanggil beberapa binatang buas dan harta karun. Raja Serigala Bulan juga memanggil beruang naga emas dan manusia emas kecil. Raja Serigala Bulan ingin pria emas kecil itu melindungi Kincuan, tetapi Kincuan menggelengkan kepalanya dan membiarkan pria emas kecil itu bertarung. Pria emas kecil itu adalah keberadaan yang sangat kejam dan menakutkan. Lagipula, itu sekuat berlian dan memiliki kekuatan tak terbatas. Tahta Dewa Sembilan Bunga Kincuan memiliki seorang pria emas kecil. Tekanan surgawi mata dewa. Suwa. Cahaya kemasan menyapu dan langsung mengurangi kekuatan mereka sebesar 20%. Naga melambung. Zona gravitasi, rawa bumi hebat. Suwa-sua. Tikus intan dan lima ular berbisa sudah bergegas mendekat. Suwa. Pria tampan itu ingin menuntut di Kincuan. Kincuan tersenyum dan melangkah keluar. Serangan naga ilahi. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Seekor naga ilahi menyerang. Kejutan momen ini membuat banyak orang merasa bahwa itu adalah dampak visual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin sekte Chaos menyipitkan matanya. Dia adalah satu-satunya di sini yang benar-benar bisa merasakan niat dan potensi Kincuan. Moon Wolf King memblokir pria tampan itu, sementara permaisuri Chaos bertarung melawan pria paruh baya itu. Permaisuri Kekacauan memiliki token tertinggi Zona Kekacauan. Di Zona Kekacauan, medali tertinggi adalah harta yang tak ternilai harganya. Tentu saja, selain harta tak ternilai yang paling kuat, harta tak ternilai biasa tidak bisa dibandingkan dengan medali tertinggi di Zona Kekacauan. Kincuan juga memiliki token tertinggi, tetapi itu bukan dari Zona Kekacauan. Namun, token tertinggi memiliki satu kegunaan, yaitu tidak ditekan oleh token tertinggi lainnya. Ditambah dengan buff Kincuan, Chaos Swat di tangannya sangat keras. Saat dia mengayunkannya, energi pedang mengalir keluar. Permaisuri Kekacauan merasa sangat riang. Perasaan ini luar biasa. Apa artinya menjadi tak terhentikan? Apa artinya menjadi tak terhentikan? Dia merasa seperti dia bisa melawan siapapun sekarang. Seolah-olah dia bisa membelah langit dan bumi. Perasaan ini luar biasa. Titik terang lainnya adalah pria emas kecil itu. Makhluk kecil itu tingginya hanya tiga kaki, dan tidak terlalu tebal. Itu tampak seperti Vajra kecil. Dengan satu gerakan, itu melumpuhkan seorang pria parubaya, mematahkan beberapa tulang rusuknya. Pria itu batuk darah dan mundur dari pertempuran. Pertempuran sangat sengit sejak awal. Suwa. Five Venoms Nake memuntahkan kabut beracun. Formasi layar langit. Lawannya juga tidak sederhana. Formasinya juga sangat maju. Itu berkedip dan memblokir kabut beracun Five Venoms Nake. Kincuan mengerutkan kening. Formasi ini sangat kuat dan benar-benar bisa melindunginya. Namun, perlindungan ini tidak bisa bertahan selamanya. Itu hanya bisa digunakan sekali. Namun, serangan beracun Five Venoms Nake tidak bisa digunakan terus-menerus. Dia masih harus berjuang keras. Gemuruh mengaum. Lawan juga memanggil beberapa binatang jinak. Salah satunya mengejutkan Kincuan. Laba-laba berlian 983. Itu sebenarnya adalah laba-laba emas. Selain itu, itu adalah laba-laba emas dari alam utmos. Saat sutra laba-laba emas muncul, wajah Kincuan berubah. Sutra laba-laba ini sangat menakutkan. Itu setajam senjata ilahi, namun juga sangat fleksibel. Bahkan senjata ilahi akan sulit menembusnya. Jika seseorang terjerat oleh sutra laba-laba ini, pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. The Chaos Empress juga mengerutkan kening. Dia sekarang bisa melihat betapa menakutkannya laba-laba emas yang kuat. Bahkan Kincuan merasa itu agak merepotkan. Saat ini, tidak ada seorang pun di sini yang dapat merusaknya sama sekali. Dia akan memiliki tiga binatang laba-laba emas, tapi ini hanya laba-laba emas rilem utmos. Hanya pria emas kecil yang bisa melawannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian selesaikan ini dengan cepat. Aku akan menghentikan laba-laba ini, kata Kincuan. Kincuan, panggil Moon Wolf King dengan cemas. Jangan khawatir, kalian bergerak lebih cepat, Kincuan berkata sambil langsung menyerang Golden Speeder. Armor Dewa Perang Emas. Jalan hebat emas. Kincuan mengangkat tangannya dan menggunakan segel naga penutup surga tangan Yin Yang. Ledakan. Itu hancur dengan keras. Semua iblis memiliki satu kelemahan, mereka tidak sepandai manusia. Yin Yang Hands Heaven Covering Dragon Cell milik Kincuan masih sangat menakutkan. Bagian yang paling menakutkan adalah auranya, yang membawa rasa kehancuran. Rasa kehancuran ini bisa membuat manusia dan iblis mundur secara naluriah. Laba-laba baja emas adalah binatang harta karun, dan itu adalah binatang harta karun dari alam maha kuasa. Melemahkan. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. 30% dari kekuatannya melemah. Tidak hanya melemahkan, tetapi juga mengandung pencegahan dan ketakutan. Pelemahan 30% juga sangat mengurangi kekuatan laba-laba emas utmos rilem ini. Serangan naga ilahi. Mengaum. Melanjutkan, Kincuan terus menggunakan pencegahan untuk menyerang. Hampir semua setan takut pada naga. Faktanya, itu bukan hanya setan, tapi juga manusia. Terutama naga ilahi. Mereka pasti salah satu eksistensi teratas. Legenda di antara legenda. The Seas. Laba-laba emas dengan gila-gilaan menembakkan sutra laba-laba ke arah Kincuan. Kincuan mengelak dan melambaikan tangannya. Anggur naga emas. Ini adalah salah satu kemampuan Kincuan yang paling kuat. Kekuatan Golden Dragon Finn ini tidak kalah dengan sutra laba-laba Diamond Speeder yang melemah. Jika bisa membungkus Diamond Speeder, itu juga bisa menjebaknya. Bang. Anggur naga emas melonjak ke langit. Pada saat itu, Panther Dragon Beast melompat ke udara. Soaring Dragon tidak bisa dihindari. Koordinasi mereka sempurna. Mem. Dia terjerat. Ini sedikit mengejutkan Kincuan. Saat ini, Golden Dragon Finn miliknya juga sangat cepat. Ditambah dengan koordinasinya yang sempurna dengan Panther Dragon Beast, itu dianggap normal. Keriting-keriting. Laba-laba Fajra menjerit dengan panik saat mencoba melepaskan diri dari Golden Dragon Finn. Namun, Golden Dragon Finn Kincuan ditingkatkan oleh sembilan naga ilahi, Fajra Grid Dao, Myriad Creation Dao, Kekuatan Ilahi Yin Yang, dan Kekuatan Ilahi Lima Elemen. Selama dia terjerat, dia pasti akan tamat. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah binatang harta karun. Dan jika dia tidak mencoba mengambilnya, itu akan sedikit tidak adil untuk dirinya sendiri. Yang lain masih berkelahi. Dalam pertempuran ini, pihak Kincuan berada di atas angin, dan jelas bahwa mereka berada di atas angin. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sangat sengit. Bagi guru istana penjara surga dan pria bermarga tang, ini adalah pertempuran paling memuaskan yang pernah mereka lakukan. Namun, bagi pria tampan itu, mereka merasa seperti muntah darah. Bagaimana pihak lain tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kincuan tidak peduli tentang semua ini. Saat ini, dia telah mengarahkan pandangannya pada laba-laba bajak emas. Namun, laba-laba bajak emas ini terlalu kuat. Itu berada di puncak alam ahli utmos, hampir di alam ahli mutlak. Meskipun telah melemah, itu masih bukan sesuatu yang bisa dijinakkan oleh Kincuan. Kesenjangannya benar-benar terlalu besar. Tidak masalah jika dia tidak bisa menjinakkannya. Dia harus mengambil treasure bis ini dari pihak lain. Selain itu, meski dia tidak bisa menjinakkannya, dia bisa membiarkan seseorang yang bisa menjinakkannya-menjinakkannya. Tungku kekacauan. Kincuan memanggil Chaos Furnace. Mata Kincuan berbinar. Bahkan jika dia tidak bisa menjinakkannya, dia masih bisa memperbaikinya. Namun, dasar dari semua ini adalah bahwa iblis harus berhasil ditekan. Kincuan memanggil pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian. Setelah semuanya siap, dia langsung menggunakan fungsi Demon Suppression. Dia harus berhasil. Selama dia berhasil, treasure bis ini akan menjadi objek tanpa pemilik. Selain itu, itu akan menjadi treasure bis yang sangat lemah. Pada saat itu, dia akan melihat bagaimana menghadapinya. Pagoda Zen Yao Xian berlantai tujuh berada di tingkat keempat. Ditambah dengan fisik Kincuan dan kemampuan Soul Suppression, fluktuasi energi yang tidak jelas dan aura misterius menyebar. Treasure bis King Kong Speeder ini milik pria tampan itu. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan kegelisahan. Awalnya, bahkan jika Kincuan menjebak treasure bisnya, dia tidak peduli. Seekor binatang harta karun di tingkat tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa mereka rugikan. Namun, sekarang dia melihat sesuatu yang diambil Kincuan, itu membuatnya merasa tidak nyaman. Tungkus sederhana dengan pola naga ilahi di atasnya memberinya firasat buruk. Ada juga pagoda kecil yang sederhana dan tanpa hiasan yang memancarkan aura misterius yang tak tertandingi. Asteris mencicit. Treasure bis King Kong Speeder mengeluarkan teriakan tajam dan gelisah. Saat ini, pria tampan itu masih berkelahi. Ketika dia ingin berhenti, dia merasa bahwa hubungan antara dia dan Treasure bis King Kong Speeder telah terputus. Ini jelas merupakan baut dari biru untuknya. Untuk sesaat, dia tertegun. Pria parubaya bermargatang itu langsung memukulnya hingga muntah darah. Penindasan iblis berhasil. Dengan tambahan Treasure bis King Kong Speeder yang melemah, yang hanya tersisa 20% dari kekuatannya, ia langsung tersedot ke dalam Chaos Furnace oleh Kincuan. Selama Kincuan mau, dia bisa memurnikan iblis itu sekarang. Ada juga beberapa jenis pemurnian iblis. Misalnya, menyempurnakannya menjadi Essence Kidan. Treasure bis juga bisa menyempurnakannya menjadi Essence Kidan. Jika monster lain memakannya, mereka akan memiliki peluang 50% untuk berevolusi menjadi Treasure bis. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan beberapa kemampuan bawaan Essence Kidan. Misalnya, kemampuan bawaan Treasure bis King Kong Speeder adalah sutera laba-laba. Jika dimurnikan menjadi Essence Kidan, maka binatang yang memakan Essence Kidan mungkin berevolusi menjadi Treasure bis dan mendapatkan kemampuan untuk menggunakan sutera laba-laba. Namun, Treasure bis King Kong Speeder adalah Treasure bis yang sangat berharga. Kincuan benar-benar enggan untuk memperbaikinya menjadi Essence Kidan. Selain itu, ada kemungkinan gagal jika dia menggunakannya pada monster lain. Jenis lain dari penyempurnaan iblis adalah dengan memasukkan satu atau lebih binatang iblis, seperti lima elemen kristal binatang, dan membiarkan mereka saling melahap. Ini adalah kemampuan Primal Chaos Furnace, dan setelah melahap, mereka bisa menyatu dengan kemampuan satu sama lain. Namun, jika dia menggunakan Treasure bis King Kong Speeder, maka binatang buas lainnya pasti akan dilahap. Jika Kincuan ingin memurnikan iblis, maka dia ingin binatangnya sendiri melahap Treasure bis King Kong Speeder. Karena itu tidak mungkin, maka tidak perlu memurnikan iblis. Kembalikan Treasure bisku. Pria tampan itu tiba-tiba berteriak. Dia milikku sekarang. Kincuan tertawa. Brat, kami dari wilayah suci. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Pria tampan itu berkata dengan marah. Kincuan tertawa, apa hebatnya datang dari wilayah suci? Apa menurutmu tumpukan kotoran di wilayah suci itu harum? Kamu, kamu. Pria tampan itu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Tidak semua orang di wilayah suci bisa melampaui ahli terkuat. Bahkan jika ahli terkuat pergi ke wilayah suci, mereka masih akan menjadi penguasa suatu wilayah. Tidak peduli di mana ada banyak orang biasa, wilayah suci hanya memiliki keberadaan yang melampaui ahli terkuat. Kincuan hanya tahu sedikit tentang Sein Domain. Dia hanya tahu bahwa itu benar-benar luas dan tidak terbatas. Dikatakan bahwa itu adalah dunia yang dirindukan para pejuang. Itu adalah tempat di mana ada ribuan ras, dinasti, kerajaan, keluarga aristokrat, sekte. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran yang mengganggu. Dia pasti akan pergi ke Sein Domain, tapi dia butuh waktu. Pertempuran berakhir. Tanpa ragu, Kincuan dan yang lainnya menang. Tiga di antaranya luka berat dan dua lainnya luka-luka. Namun, pria tampan itu menatap Kincuan dengan api di matanya. Dia ingin merobek Kincuan berkeping-keping. Kamu kalah. Menurut aturan, ini milik kita. Kata Kincuan. Tentu saja, ayo pergi. Pria parubaya itu sangat lugas. Pria tampan itu mengertakan gigi dan pergi. Lantai delapan menara itu sebenarnya terhubung ke Sein Domain. Mungkinkah ini jalan menuju Sein Domain? Setiap sepuluh tahun sekali. Jika benar demikian, maka itu hanya akan dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Oke, ayo bagikan barang-barangnya. Kata Kincuan. Mereka yang berpartisipasi bisa membaginya. Mereka yang tidak bisa hanya bisa menonton dari samping. Mereka cemburu tapi tidak ada yang berani merebutnya. Ada tujuh orang dan total empat hal. Bagaimana mereka akan membaginya? Mereka saling berpandangan satu sama lain. Nilai dari ketiga hal ini berbeda. Kali ini, Broter Kincuan adalah faktor kuncinya. Saya pikir Anda semua tahu itu. Bagaimana dengan ini? Saya sarankan Broter Kincuan memilih satu. Kata penguasa naga. Yang lain, terutama tiga yang bertarung pada akhirnya, tahu betapa menakutkannya Kincuan. Jika mereka memiliki masalah di masa depan, mereka pasti akan berhasil jika mereka meminta bantuan Kincuan. Jadi tiga lainnya mengangguk setuju. Saya tidak setuju. Setiap orang harus berkontribusi sama, jadi harus adil. Tuan Muda Changlan berkata. Dia dan Kincuan pasti tidak bisa hidup berdampingan satu sama lain. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi, jadi dia secara alami harus menghentikannya. Kincuan mempertimbangkannya sejenak sebelum berkata. Bagaimana dengan ini? Aku bisa membuat pil abadi. Aku akan menggunakan dua buah abadi untuk membuat pil. Ada pun dua item yang tersisa, siapapun yang menginginkannya dapat memintanya. Itu yang menginginkan senjata atau boots tidak akan mendapatkan Immortal Pills. Sedangkan yang lainnya akan mendapatkan dua Immortal Pills. Jika ada lebih banyak orang yang menginginkan senjata atau boots, kita bisa mendiskusikan detailnya. Beberapa orang curiga bahwa Kincuan telah mengarang ramuan abadi, tetapi yang lain tidak. Misalnya, mereka yang bertarung dengan Kincuan pada akhirnya. Saya tidak ingin pil abadi, kata Tuan Muda Changlan. Pada akhirnya, hanya Tuan Muda Changlan yang tidak menginginkan pil abadi dan memilih sepatu Cloud Dragon. Pada akhirnya, pedang abadi lima elemen berakhir di tangan Kincuan. Dia juga harus memberi orang lain dua pil abadi. Setelah pembagian dilakukan, banyak orang memilih untuk kembali. Tidak mudah berjalan di lantai delapan hidup-hidup. Dua lantai berikutnya terlalu berbahaya. Kincuan memandang Moon Wolf King. Yue Yue, ayo. Pada akhirnya, Kincuan memutuskan untuk membiarkan Raja Serigala Bulan menjinakkan laba-laba berlian. Menjinakkan Moon Wolf King jauh lebih mudah. Moon Wolf King awalnya menolak, tetapi kata-kata Kincuan membuatnya tidak mungkin melakukan apapun. Kincuan tidak bisa dijinakkan, dan jika dia tidak menjinakannya, dia hanya bisa melepaskannya. Banyak orang memandang Moon Wolf King dengan iri, terutama Chaos Empress. Dia melihat bahwa Moon Wolf King memiliki Diamond Speeder. Orang harus tahu bahwa laba-laba baja emas ini mampu melawannya hingga seri. Baru sekarang banyak orang memahami kemampuan Kincuan. Mengapa dia bisa hidup dari Dewi Bulan? Dia harus memiliki modal untuk melakukannya. Panen Moon Wolf King kali ini cukup melimpah, tapi Kincuan juga lumayan. Dia memiliki lukisan Yin Yang, labu kehidupan, dan kekuatannya meningkat dua alam kecil. Secara umum, dia tidak kalah dengan Moon Wolf King. Bahkan, dia bahkan sedikit lebih baik. Lukisan Yin yang sangat penting bagi Kincuan, dan labu kehidupan juga tidak sederhana. Yue Yue, jangan pergi ke lantai sembilan. Kata Kincuan. Aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan pergi jika kamu berkata begitu. Raja Serigala Bulan tersenyum. Kincuan tidak berencana untuk pergi. Dia akan kembali dalam sepuluh tahun. Dalam sepuluh tahun, Kincuan tidak akan bisa meninggalkan zona kekacauan. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi. Dia pasti akan kembali ke lantai sepuluh. Suara mendesing. Hampir semua orang keluar dari Menara Iblis. Lantai sembilan dikabarkan memiliki setengah langkah abadi. Itulah kekuatan setengah langkah abadi. Itu adalah level yang lebih tinggi dari ahli tertinggi di lingkaran besar. Kembali. Kembali ke Sekte Kekacauan. Kincuan dan Moon Wolf King mendapat banyak uang kali ini. Panen orang lain tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan. Kembali ke Chaos Sek, Kincuan segera membentuk formasi untuk memurnikan pil. Pil abadi. Ketika Kincuan sedang memurnikan, dia mengambil drop dari Life God. Chaos Liquid Drop, Golden Dragon Taisui, dan material berharga lainnya. Kincuan harus menambahkan semuanya. Untungnya, bahan-bahan ini bisa diproduksi. Misalnya, tetesan cairan kekacauan dan tetesan cairan kehidupan. Satu tetes per bulan. Tidak banyak, tapi setidaknya dia akan selalu memilikinya. Golden Dragon Taisui akan tumbuh kembali dalam beberapa hari jika sepotong dicukur. Setelah istirahat, Kincuan mulai memurnikan. Kincuan disempurnakan di Moon God Hall. Kekuatan Moon Wolf King saat ini luar biasa di Zone of Chaos. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya. Tujuh hari kemudian, suara renyah terdengar. Pil Immortal berhasil disempurnakan. Kincuan sedikit bersemangat. Dia membukanya dan melihat dua belas. Kincuan tidak mengerti. Biasanya, sembilan adalah batasnya. Apakah itu karena Life Liquid Drop? Kincuan tidak memikirkannya. Ini adalah hal yang baik. Melihat pil itu, Kincuan merasakan pencapaian. Pil itu bersinar dengan cahaya abadi. Itu tampak seperti pil abadi yang ajaib. Setelah meninggalkan formasi, dia melihat Moon Wolf King tidak jauh dari sana. Laba-laba intan dengan malas berjemur di bawah sinar matahari, dan beruang naga emas sedang berbaring miring. Hanya pria emas kecil yang berlarian. Kincuan ingin memalsukan satu set baju besi, sepatu bot, dan helm untuknya. Kincuan selalu melakukan apa yang dia katakan. Dia mengeluarkan pil itu dan menyerahkannya ke Moon Wolf King. Jika mereka datang, berikan kepada mereka. Raja Serigala Bulan mengangguk. Kincuan kembali ke pengasingan. Proses penempaan ini memakan waktu hampir sebulan. Kincuan mengambil satu set kecil baju besi, sepasang sepatu bot, dan helm. Ketika dia keluar, dia melihat Moon Wolf King tidak jauh dari sana. Dia sepertinya sedang menulis atau menggambar sesuatu. Moon Wolf King meletakkan kuasnya dan tersenyum. Kamu keluar. Apa yang kamu gambar? Mengapa kamu begitu asyik? Kincuan menoleh dengan rasa ingin tahu. Kincuan tertegun. Moon Wolf King menggambar dirinya sendiri. Itu cukup bagus dan sangat detail. Kincuan tersenyum dan merangkul bahunya. Dia mengambil sikat yang dia taruh. Kemudian, dia meletakkan kuasnya dikerah gambar itu. Kincuan secara alami menggambar Moon Wolf King. Kemampuan menggambar Kincuan sudah lama melampaui bidang menggambar kulit dan tulang. Sekarang, gambar Kincuan tidak hanya seperti aslinya. Karena Daoyin dan Yang yang agung dan Daoyin semua makhluk hidup, gambar Kincuan telah mencapai ranah persona gambar. Tentu saja, betapapun terampilnya dia, dia tidak bisa menggambar sesuatu yang hidup. Namun, itu memberi orang perasaan bahwa gambar itu hidup. Dalam gambar tersebut, Moon Wolf King bersarang dipelukan Kincuan, tersenyum tipis. Dia sangat bahagia dan cantik. Mata Moon Wolf King berbinar. Dia dengan hati-hati menyingkirkan gambar itu. Saya menginginkannya. 985 Orang-orangku adalah milikmu. Kincuan tersenyum. Huff. Tidak. Raja Serigala Bulan tersenyum. Moon Wolf King melihat baju besi emas yang dibawa Kincuan dan matanya berbinar. Ini untuknya. Ya, itu akan terlihat bagus untuknya. Jika tidak, dia akan terlihat seperti anak telanjang. Kincuan tersenyum. Moon Wolf King secara pribadi membantunya mengenakan baju besi dan helm. Kincuan memandang dan berkata dengan getir, Aku sangat cemburu. Bahkan aku tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Moon Wolf King tertegun dan kemudian dia tersipu. Omong kosong. Tentu saja, dia tahu bahwa dialah yang membantunya mengenakan pakaian. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan membantu Kincuan, dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Pria emas kecil itu mengenakan baju besi, sepatu bot, dan helm. Dia sangat menginspirasi dan sangat bersemangat. Dia berkedip dengan cahaya keemasan dan sangat menarik. Pria emas kecil itu sepertinya juga menyukainya. Dia terus berlari dan melompat dengan gembira. Ini adalah keberadaan magis. Itu jelas boneka mekanik, tapi berbeda. Itu memiliki kecerdasan dan aura kehidupan. Itu memiliki emosinya sendiri dan seperti anak berusia 4 atau 5 tahun. Itu benar-benar melekat pada Moon Wolf King, tetapi berbeda dari seorang anak kecil. Itu patuh dan tidak akan menangis. Moon Wolf King akan memeluknya dari waktu ke waktu. Dia sangat menyukai pria kecil ini. Tatapan Kincuan pahit. Moon Wolf King berbalik dan melihat tatapan Kincuan. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia memegang tangan Kincuan dan tersenyum. Senyum itu membuat jantung Kincuan berdebar kencang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengencangkan cengkramannya. Orang-orang itu, termasuk keluarga Chang dan dua keluarga lainnya, memiliki 10 orang. Moon Wolf King memiliki dua tersisa. Chaos Sek Leader sebenarnya datang untuk menemukan Moon Wolf King, tetapi Moon Wolf King mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi. Pemimpin Sekte Chaos tidak mempercayainya tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kincuan tahu bahwa Chaos Sek Master pasti akan datang mencarinya lagi. Uhuk-uhuk. Moon Wolf King memandang Kincuan. Apa itu? Kincuan tersenyum tanpa malu-malu dan berkata, di Menara Iblis berlantai 10, saya pikir Anda menjanjikan sesuatu kepada saya. Wajah Moon Wolf King memerah. Dia berpikir bahwa orang ini telah melupakannya. Sudah sebulan sejak mereka pergi, tapi dia masih belum bisa melupakannya. Apa? Apa itu? Moon Wolf King bertanya dengan panik. Kincuan tersenyum dan berbisik di telinganya. Moon Wolf King tersipu, tapi dia telah melalui banyak hal. Ketika dia melihat harapan di mata Kincuan, dia memeluk leher Kincuan dan berkata, Bawa aku ke kamarku. Darah Kincuan mulai mendidih. Dia meraih Raja Serigala Bulan dan berlari ke kamar secepat mungkin. Suara lembut dan lembut itu sepertinya memiliki kekuatan magis yang merangsang seluruh jiwa Kincuan. B.A.T.R.I.S.T.A.R.T. Jangan melewati batas. Aku tidak mencoba punya anak bersamamu, kata Moon Wolf King dengan malu-malu. Saya tahu, saya tahu. Ketidaksabaran Kincuan membuat jantung Moon Wolf King berdetak lebih kencang. Di dalam ruangan, Kincuan duduk di depan Moon Wolf King. Mereka duduk di tempat tidur seputih salju yang nyaman. Ini adalah kamar tidur Moon Wolf King. Ada aroma samar di udara. Baunya enak, sangat enak. Kincuan mengulurkan tangan untuk membuka ikatan pakaian Moon Wolf King dengan tangan gemetar. Tangannya gemetar. Jantung Moon Wolf King berdebar kencang. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Kincuan. Ini membuat Kincuan merasa sedikit gugup. Itu akhirnya dilepaskan. Akhirnya, dia melihatnya. Moon Wolf King secara naluriah menghentikannya beberapa kali. Kincuan ingin menyerah pada yang terakhir kali. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Tapi Moon Wolf King mengatakan bahwa dia bersedia dan dia menyukainya. Kincuan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Cantik, terlalu cantik. Dia seperti batu giyok, seperti buah persik abadi yang paling indah. Dia melepaskan daya tarik yang fatal, seperti bunga popi yang bergetar tertiup angin. Dia sempurna, seperti karya seni terindah. Tidak ada satu cacat pun. Wajah Moon Wolf King merah. Matanya terpejam, dan tubuhnya gemetar. Kincuan tidak bisa membantu tetapi menjangkau. Moon Wolf King tidak menghentikannya. Karena dia setuju, itu sangat berarti. Jika dia harus menyerahkan dirinya kepada seorang pria, itu adalah dia. 15 menit kemudian. 30 menit kemudian. 1 jam kemudian. 2 jam kemudian, Kincuan menyeka mulutnya. Dia sangat puas. Wajah Moon Wolf King sangat merah. Dia menatap Kincuan dengan tatapan main-main. Ada kelembutan dan senyum di matanya. Dia buru-buru meremas ke dalam pelukannya. Kincuan memeluknya dengan lembut. Dampak visual, sentuhan, rasa, dan tekstur adalah sesuatu yang meninggalkan kesan mendalam. Kincuan mengatakan sesuatu yang membuat Moon Wolf King tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Hubungan mereka telah mengambil satu langkah maju, tetapi jalan mereka masih panjang sebelum mereka dapat memiliki anak. Kincuan sedang menunggu Moon Wolf King jatuh cinta padanya dan mengembangkan perasaan padanya sebelum memikirkannya. Hubungan mereka telah mengambil langkah maju yang besar hari ini. Jika orang luar tahu bahwa Dewi Bulan bersedia membiarkan seorang pria menyentuh tanah sucinya dengan begitu intim, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut sampai mati. Dalam beberapa hari berikutnya, Kincuan tinggal di kuil Dewi Bulan. Sekarang semua orang tahu dia adalah laki-laki Moon Wolf King, tidak ada yang akan bergosip tentang dia. Namun, banyak orang yang sangat iri, termasuk Hong Jian. Raja Serigala Bulan membuat Kincuan semakin merasa seperti seorang wanita. Dia tersipu dengan mudah, dan hanya melakukan ini di depannya. Keduanya seperti sepasang kekasih. Mereka berpegangan tangan, berciuman, dan paling banyak makan buah persik abadi seperti terakhir kali. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa dibuat wanita ini. Tapi Kincuan sudah sangat puas, karena dia adalah Raja Serigala Bulan. Mampu melakukan ini berarti segalanya. Dia hanya akan menjadi wanitanya selama sisa hidupnya. Ini adalah sesuatu yang dia banggakan, dan itu adalah sebuah pencapaian. Hari ini, pemimpin Sekte Kekacauan datang lagi. Ketika dia melihat Kincuan, dia menyapannya dengan ramah. Kamu keluar dari pengasingan, Kincuan. Salam, pemimpin Sekte. Kincuan membungkuk. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu terlalu formal. Sekte Kekacauan adalah rumah kita. Kita adalah keluarga, kata pemimpin Sekte Kekacauan dengan lembut. Kincuan secara alami tahu mengapa pemimpin Sekte Kekacauan ada di sini. Pil abadi hanya bisa ada di sini untuk pil abadi. Namun, Kincuan pasti tidak akan memberikannya padanya. Lagipula, dia masih harus menghancurkan orang ini untuk bayi litian di masa depan. Jika dia membiarkannya menjadi lebih kuat sekarang, dia hanya akan meminta masalah. Secara alami, pemimpin Sekte Kekacauan memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Apa urusanmu denganku, pemimpin Sekte? Kincuan bertanya langsung. Kincuan, sejujurnya, aku di sini untuk meminta dua pil abadi, kata pemimpin Sekte Kekacauan. Tiga buah surgawi. Saya membuat total sepuluh. Saya bahkan tidak menyimpan satu untuk diri saya sendiri. Kincuan menggelengkan kepalanya. Pemimpin Sekte Kekos secara alami tidak mempercayainya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Pasti ada sisa makanan, dan mungkin cukup banyak. Mungkin akan ada lebih banyak immortal pills nanti. Itulah mengapa dia secara pribadi datang untuk menemukan Kincuan. Kincuan, kita semua orang pintar. Aku benar-benar memperlakukanmu sebagai teman. Kamu bisa memberi begitu banyak jadi kenapa kamu tidak bisa memberiku dua. Pemimpin Sekte Kekacauan mengerutkan kening. 986 Kincuan masih memiliki buah surgawi dan Raja Serigala Bulan memiliki dua pil surgawi, tetapi pil ini dicampur dengan Chaos Liquid dan Life Liquid. Tidak peduli apa, Kincuan tidak akan memberikannya kepada pemimpin Sekte Kekacauan. Jika pemimpin Sekte Chaos benar-benar menemukan buah surgawi, Kincuan akan membantunya menyempurnakannya, tetapi dia tidak akan menambahkan bahan-bahannya yang berharga. Dia juga akan mengontrol efeknya. Selama dia berhasil memperbaikinya, itu akan baik-baik saja. Semakin buruk efeknya, semakin baik. Juga, Kincuan akan menunggu 10 tahun sebelum pergi ke Menara 10 Tingkat. Saat itu, kekuatannya pasti akan memasuki ranah terkuat. Mungkin sebelum dia memasuki Menara 10 Tingkat, dia bisa mendapatkan keadilan untuk bayi litian. Wajah Chaos Sec Leader agak jelek. Dia memandang Kincuan, sementara Kincuan tersenyum padanya. Karena setiap orang memiliki pemahaman diam-diam, tidak perlu berpura-pura. Tentu saja, Kincuan secara alami tidak akan mengatakan alasannya. Tapi Chaos Sec Leader bukanlah orang biasa. Dia sudah menebak sesuatu. Kincuan, kamu sepertinya memiliki prasangka buruk terhadapku. Kata pemimpin sekte kekacauan. Bagaimana mungkin, saya datang dan pemimpin sekte membiarkan saya masuk ke Genius Hall. Saya sangat berterima kasih kepada pemimpin sekte. Kata Kincuan. Jangan khawatir, Hong Jian tidak akan mengincarmu lagi. Kincuan, sebutkan syaratmu. Selama aku bisa melakukannya, aku akan setuju. Kata pemimpin sekte kekacauan. Kincuan tahu betapa menggoda imortal pil bagi yang terkuat. Pemimpin sekte kekacauan telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Dia kejam, kejam, dan bernafsu pada Moon Wolf King. Namun, dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam, dan sangat sulit untuk mengetahuinya. Temukan buah surgawi atau tunggu 10 tahun. Jika pemimpin sekte masih membutuhkannya, aku akan meninggalkan dua untukmu. Kata Kincuan. Tentu saja, jika pemimpin sekte kekacauan meninggal dalam 10 tahun, maka dia tidak akan membutuhkan mereka lagi. Pemimpin sekte Chaos benar-benar ingin membunuh Kincuan, tetapi dia ingin menerobos ke alam surgawi. Saat ini, tidak ada yang bisa membantunya lebih baik dari Kincuan. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan membunuh Kincuan. Kincuan mendirikan gerbang surgawi di sekte kekacauan. Moon Moon, pulanglah bersamaku. Kincuan berkata kepada Raja Serigala Bulan. Raja Serigala Bulan tertegun. Dia memandang Kincuan dan bertanya dengan gugup, apakah itu pantas? Tentu saja, menantu yang jelek pun harus melihat mertuanya. Kincuan tertawa. Wajah Moon Wolf King memerah, tapi dia tidak membalas. Dia mengangguk. Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan sesuatu. Omong-omong, ada berapa orang di keluargamu? Kincuan tersenyum. Cinta rumah, cinta burung gagak. Dia memeluknya dengan gembira dan menceritakan tentang situasi keluarganya. Kincuan berencana untuk pergi ke sekte Huntian terlebih dahulu. Terakhir kali, dia berjanji akan membawa pulang gadis kecil itu. Jika dia suka tinggal di keluarga Kin, maka dia bisa tinggal. Jika dia tidak menyukainya, dia bisa kembali ke sekte Huntian. Tiga hari kemudian, Kincuan dan Raja Serigala Bulan meninggalkan sekte kekacauan menuju sekte Pemburu. Ketika dia datang sendirian, rasanya perjalanannya panjang. Tapi sekarang, Kincuan merasa waktu berlalu sangat cepat. Lagipula, dia ditemani oleh seorang wanita cantik, jadi dia tidak merasa bosan. Kincuan seperti anak serakah. Dia mencium Moon Wolf King beberapa kali sehari. Setiap kali dia memiliki kesempatan, dia akan memakan buah persik abadi. Setiap saat, Moon Wolf King akan merasa malu. Pada saat itu, Kincuan merasa seperti berada di negeri ajaib. Moon Wolf King sangat cantik. Dikatakan bahwa orang perlahan akan berubah. Mereka tanpa sadar akan menerima seorang pria. Moon Wolf King tidak pernah mengira dia akan begitu intim dengan seorang pria suatu hari nanti. Dia bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Hanya memikirkannya saja membuatnya merasa jijik. Tapi sekarang, itu adalah kejutan fisik dan mental. Itu sangat aneh. Dia menemukan bahwa dia tidak membencinya. Nyatanya, dia menyukainya. Sekte Huntian Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba di Sekte Huntian. Saat Bai Litian melihat Kincuan, dia sangat senang. Ketika dia melihat Moon Wolf King, dia tersenyum. Dia tahu tentang Dewi Bulan, tapi dia tidak menyangka dia adalah wanita Kincuan. Dia terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia menantikan kemampuan masa depan Kincuan. Keduanya minum. Gadis kecil itu tahu bahwa Kincuan telah kembali, dan dia sangat senang. Kincuan menggosok kepalanya dan memperkenalkan Raja Serigala Bulan padanya. Kaka Ipar, kamu sangat cantik. Kamu yang paling cantik yang pernah saya lihat. Kaka Laki-Laki saya sangat beruntung. Gadis kecil itu memandang Moon Wolf King sambil tersenyum. Kaka, kamu juga cantik. Kamu tidak kalah cantik dariku. Raja Serigala Bulan tersenyum. Kaka Ipar dan aku terlalu berjauhan. Kupikir aku bisa melakukannya, tapi sekarang aku melihatmu. Aku hanya anak itik jelek. Gadis kecil itu tersenyum. Dia tidak kesal karena dia tidak secantik Moon Wolf King. Itu benar. Mereka tinggal sampai tengah hari. Kincuan mengucapkan selamat tinggal pada Bai Litian dan kembali. Pelarian Gerbang Langit. Kincuan muncul di Snowblowing City bersama kedua gadis itu. Sky Gate Escape sangat bagus. Mereka bisa melewati beberapa daerah sekaligus. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa tahun untuk bola balik. Sekarang, hanya butuh sesaat. Kota peniup salju. Kincuan membawa kedua gadis itu ke keluarga Kin. Moon Wolf King sedikit gugup, begitu pula gadis kecil itu. Kincuan tersenyum dan membawa keduanya ke dalam keluarga Kin. Saudara laki-laki, Kin Nian melihat Kincuan berlari karena terkejut. Dia dengan senang hati memeluk leher Kincuan. Kincuan juga memeluknya dan berputar. Nianer, kamu baik-baik saja. Ya, 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 ini adik ipar saya. Kin Nian tersenyum main-main pada Moon Wolf King dan kemudian pada Kincuan. Uhuk-uhuk, ini adik iparmu, yue-yue. Ini adik perempuanku, Kin Nian. Ini adik perempuan yang diketahui kakak laki-laki. Mulai sekarang, dia akan menjadi adik perempuanmu, Nianer. Kakak ipar sangat cantik. Dia seperti peri. Senang memiliki saudara perempuan. Kin Nian menarik gadis kecil itu. Nianer, kamu juga cantik. Kakakmu tersenyum saat membicarakanmu. Aku iri padamu karena punya saudara laki-laki. Raja Serigala Bulan tersenyum. Jangan iri. Kamu bisa memanggilku saudara di masa depan. Kincuan tersenyum. Moon Wolf King memelototi Kincuan. Saat ini, keluarga Kin keluar. Kincuan menyapa keluarganya. Kakek neneknya semakin kuat. Helian Wu melihat Moon Wolf King tersenyum. Kincuan melihat senyum ibunya sedikit tidak wajar. Keluarganya tahu dia memiliki beberapa wanita, dan masing-masing seperti peri. Semua ibu berharap putra mereka akan disukai oleh wanita. Mereka berharap putra mereka akan menikahi lebih banyak istri dan memiliki lebih banyak cucu. Kincuan memperkenalkan Raja Serigala Bulan dan gadis kecil itu kepada ibunya. Bagus, bagus. Sekarang kami memiliki menantu perempuan yang cantik dan seorang putri. Helian Wu memegang Raja Serigala Bulan dengan satu tangan dan gadis kecil itu dengan tangan lainnya. Ibu angkat. Gadis kecil itu dengan gembira memanggil. Helian Wu tahu gadis kecil itu yatim piatu. Dia tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan jimat pelindung dan menaruhnya pada gadis kecil itu. Dia juga mengeluarkan gelang dan menaruhnya di Moon Wolf King. Jika bocah itu berani menggertakmu, beritahu aku dan kita akan mengurusnya bersama. Kamu sangat baik. Raja Serigala Bulan dengan gembira berkata kepada Helian Wu. 987. Moon Wolf King memberikan hadiah yang telah dia siapkan untuk keluarga Kin. Dia sangat senang melihat keluarga yang bahagia dan harmonis. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami suasana seperti itu. Gadis kecil itu sama. Dou Jia memperlakukannya dengan sangat baik. Dia sekarang adalah putri angkat Helian Wu. Meskipun dia diadopsi, dia seperti putrinya sendiri. Helian Wu berasal dari keluarga besar. Dia anggun dan mulia, baik hati, dan sangat mudah didekati. Bahkan Moon Wolf King dengan malu-malu memanggil ibunya. Ini menjelaskan segalanya. Ibu, ini untukmu. Kincuan tersenyum dan mengeluarkan telur White Jade Immortal Snacket. Ini adalah alasan utama mengapa Kincuan kembali. Dia ingin ibunya memiliki White Jade Immortal Snacket. Maka dia tidak perlu khawatir tentang keluarga Kin lagi. Kincuan membantu Helian Wu menjinakannya dengan setetes darahnya. Cangkang telur pecah dan seekor ular kecil seperti batu giok muncul. Roh Ki di atasnya sangat melimpah dan kemudian melilit pergelangan tangan Helian Wu seperti gelang giok putih. Gumpalan Ki Spiritual yang sejuk memasuki tubuh Helian Wu. White Jade Immortal Snacket dapat menyerap Ki Spiritual dari surga dan bumi. Kemudian, itu akan mengembalikan sebagian kepada tuannya. Inilah mengapa White Jade Immortal Snacket sangat berharga. Kali ini, Kincuan tidak tinggal di rumah terlalu lama. Namun, dia masih tinggal selama sebulan. Dia meninggalkan banyak sumber daya dan pil. Sekarang keluarga Kin berada di jalur yang benar, meskipun orang tuanya tidak bisa mengikutinya, keluarga Kin perlahan akan maju. Kincuan akan kembali sesekali. Dengan teknik pelarian Heaven Gate, tidak sulit baginya untuk kembali. Setelah sebulan, Kincuan dan Moon Wolf King pergi. Gadis kecil itu tinggal di keluarga Kin. Gerbang Kekacauan Kincuan dan Raja Serigala Bulan kembali ke Gerbang Kekacauan. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Kincuan masih berada di puncak tingkat ketujuh tahap surgawi bumi. Bahkan tanpa pil atau pertemuan kebetulan, dia bisa menembus ke tingkat kedelapan tahap surgawi bumi di tahun berikutnya. Hong Jian tidak mencari masalah dengan Kincuan. Selain itu, Kincuan tidak takut ada orang yang mencari masalah dengannya. Kincuan hampir tidak meninggalkan Moon God Hall selama setahun penuh. Begitu saja, dia dan Moon Wolf King tetap bersama. Mereka makan dan hidup bersama, tetapi mereka tidak berhasil menembus ke tingkat akhir hubungan mereka. Tetap saja, keduanya lebih seperti suami dan istri sekarang. Hari ini, Kincuan berencana meninggalkan Balai Dewa Bulan untuk sementara waktu. Karena dia menerima sebuah berita. Yuan Su berada di Demon Cloud City. Dan dia adalah penguasa kota dari Demon Cloud City. Kota Awan Iblis bukanlah kota khusus, tetapi juga kota besar, bukan kota raksasa. Alasan mengapa Kincuan tahu bahwa Yuan Su berada di kota Awan Iblis adalah karena ada orang spesial di zona kekacauan. Pangeran Liu Siang Ini adalah pembangkit tenaga listrik terkenal. Dia membual bahwa dia meninggalkan aroma kemanapun dia pergi, dan dia bahkan membual bahwa wanita manapun yang dia sukai tidak akan bisa melarikan diri. Tak terhitung wanita telah mati di tangannya. Namun, Raja Liu Siang memiliki teknik penyelamatan jiwa yang kuat. Langkah abadi yang hilang. Legenda mengatakan bahwa ketika dibudidayakan secara ekstrim, seseorang dapat menyihir keberadaan abadi. Pangeran Liu Siang ini juga orang terkenal di zona kekacauan karena dia hanya menargetkan wanita cantik dengan status, dan setiap kali dia berhasil, dia tidak pernah gagal. Karena dia terkenal, dan sudah lama sejak dia mendekati seorang wanita. Kali ini, dia merilis berita bahwa targetnya adalah penguasa kota dari kota Awan Iblis, Yuan Su. Setelah Kincuan mendapat berita, dia secara alami pergi untuk melihatnya. Tiga hari perjalanan dengan kecepatan tinggi. Waktu tiga hari. Kincuan tidak tahu apakah dia bisa mengejar, tapi kekuatan Yuan Su seharusnya bagus. Warisan di Mengat, tetapi pihak lain tidak pernah gagal, dan merupakan pembangkit tenaga listrik terkenal di Zone of Chaos. Dia tidak berani menunda, mengendarai burung pipit naga lima warna, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan segera muncul di depan Yuan Su. Yuan Su datang ke zona kekacauan lebih awal dan berkata bahwa dia akan menunggunya di sini. Dia tidak berharap untuk mendapatkan berita tentang dia dalam keadaan seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan Kincuan semakin dekat dan semakin dekat ke kota awan iblis. Yuan Su gelisah di mansion tuan kota selama beberapa hari terakhir. Dia menerima pesan dari Pangeran Liu Siang. Cantik, besiaplah untuk menyambutku. Itu ditanda tangani oleh Pangeran Liu Siang. Ini adalah gaya Liu Siang Prince yang biasa. Dia pertama-tama akan memberitahu pihak lain, kemudian memberi pihak lain beberapa hari untuk bersiap, dan kemudian dia akan bergerak. Ini juga menunjukkan bahwa kemampuan Pangeran Liu Siang tidak mungkin untuk dilawan. Kultivasi Yuan Su sangat kuat, dan dia adalah tuan kota dari sebuah kota besar. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para kultivator Mahayana Rilem di Demon Cloud City. Pada saat ini, seluruh rumah tuan kota dijaga ketat, tetapi Yuan Su masih sedikit gelisah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat itu gelap, dan kediaman tuan kota terang-benderang. Yuan Su berdiri di koridor, memandangi bintang-bintang di langit malam. Cantik, kamu dalam suasana hati yang baik. Sebuah suara terdengar, tepat di sampingnya. Yuan Su kaget, dan secara naluriah menamparkan ke arah suara itu. Kecantikan yang tidak berguna, aku memberimu waktu beberapa hari. Apakah ini yang sudah kamu persiapkan? Ini adalah pria yang sangat tampan, bisa dikatakan dia sangat tampan. Dia memiliki senyum terhangat, sosok tinggi dan lurus, dan elegan dan murah hati. Ekspresi Yuan Su berubah, dan dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, menyerang. Tidak ada gunanya, wanita yang aku, Pangeran Liu Xiang, Sukai, tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pria itu berkata sambil tersenyum, dan sosoknya melintas, berubah menjadi selusin sosok yang bergegas menuju Yuan Su. Kesenjangan ini agak besar, dan hati Yuan Su seperti abu mati, dia sudah mulai ingin mati. Reputasi Liu Xiang Prince terkenal buruk, dan banyak orang bahkan menawarkan hadiah. Selama seseorang bisa membunuh Pangeran Liu Xiang, akan ada hadiah yang besar. Pengapian darah iblis. Sua. Api berkelap-kelip di sekitar Yuan Su, dan api hitam pekat terus-menerus meledak. Dia mengulurkan tangannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tangan iblis kejam. Hahaha. Pangeran Liu Xiang tertawa, melihat wajah cantik Yuan Su, suasana hatinya juga sangat bahagia, sangat bagus. Aku, Pangeran Liu Xiang, telah memiliki banyak wanita, tetapi ini adalah pertama kalinya aku memiliki wanita cantik sepertimu. Jadilah wanitaku, jadilah istriku yang kedelapan, aku akan mencintaimu, dan aku akan menjadikammu wanita yang paling bahagia. Di dalam dunia, Pangeran Liu Xiang berkata dengan serius. Aku sudah punya laki-laki, dan aku sangat senang. Jika kamu terus memaksaku, aku lebih baik mati. Kata Yuan Su. Wanita yang aku, Pangeran Liu Xiang, sukai tidak akan mati. Di mana saya tidak baik, lihatlah situasi Anda, di mana laki-laki Anda, Anda tidak membutuhkan pria seperti itu, ikuti saja saya, dan saya akan membuat Anda paling bahagia. Pangeran Liu Xiang berkata dengan penuh harap. Hong, itu adalah mutiara api peledak. Api hitam menutupi area itu, dan Yuan Su menggunakan api hitam itu untuk mundur. Namun, dia merasakan ada seseorang di sampingnya dalam asap hitam, dan ini menyebabkan ekspresinya berubah. Tapi tiba-tiba, matanya dipenuhi keraguan karena dia merasakan aura-orang ini sangat familiar. Ini adalah aura yang telah dia tanamkan ke dalam jiwanya. Jangan takut, aku di sini. Kata Qin Chuan. Orang yang datang secara alami adalah Qin Chuan. Dengan mata emasnya, dia secara alami bisa melihat Yuan Su. melihat ekspresi paniknya, hati Qin Chuan sakit, dan dia memeluknya dan menariknya ke dalam pelukannya. Qin Chuan, kamu di sini. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Moon Wolf King sudah berpikir untuk mati, dan dia pasti akan mati hari ini. Tapi penampilan Qin Chuan dan enam kata itu seperti suara makhluk surgawi. Jangan takut, aku di sini. Yuan Su mengangkat kepalanya dan menatap pria ini. Dia sudah lama tidak melihatnya dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia memeluk Qin Chuan dengan erat dan santai. Ketika Raja Liu Siang melihat seorang pria memeluk Yuan Su, ekspresinya menjadi jelek, siapa kamu? Beraninya kamu. Beraninya kamu memiliki desain pada wanitaku. Qin Chuan menatap Raja Liu Siang dengan dingin. Beraninya kamu. Raja Liu Siang memandang Qin Chuan, kamu adalah suaminya. Qin Chuan tidak peduli padanya. Kamu bisa mati sekarang. Raja Liu Siang memandang Qin Chuan dan menghilang. Serangan suci. Gua. Sosok Qin Chuan bergerak saat dia dengan santai menyerang sosok Raja Liu Siang. Kecepatan Raja Liu Siang adalah yang paling menakutkan. Meskipun dia juga seorang ahli tertinggi, segala sesuatu tentang dirinya dibangun di atas dasar kecepatan. Langkah surgawi yang hilang dan belati pembunuh naga. Ini adalah belati pembunuh naga bermutu tinggi. Dengan kecepatan yang tak tertandingi dan belati yang menakutkan, seseorang dapat langsung membunuh seseorang di dunia yang sama. Selama kecepatan seseorang melebihi lawan terlalu banyak, lawan tidak akan bisa memblokir dan akan dibantai. Raja Liu Siang berjalan di jalur kecepatan dan mengejar puncak kecepatan. Tekanan surgawi mata dewa. Mata dewa emas. Qin Chuan melemahkan semua kekuatannya, termasuk kecepatan. Raja Liu Siang tercengang saat melihat 20% dari kecepatannya berkurang. 20% adalah peningkatan kecepatan yang sangat besar dan itu membuat Raja Liu Siang merasa tidak nyaman. Mata dewa emas Qin Chuan dapat memperlambat penglihatan Qin Chuan. Ini adalah kemampuan yang menakutkan dan meningkatkan kecepatan Qin Chuan secara signifikan. Apalagi sekarang dia sudah level 8, efeknya sangat berguna. Raja Liu Siang sama sekali tidak memiliki keunggulan kecepatan di depan Qin Chuan. Kecepatan Qin Chuan awalnya luar biasa dan bahkan lebih cepat dari para ahli top. Dia tidak lebih lemah dari Raja Liu Siang di puncaknya. Sekarang, keadaan telah berubah. Qin Chuan memiliki keunggulan kecepatan. Saat berhadapan dengan Raja Liu Siang, begitu kecepatannya naik, Raja Liu Siang tidak lagi menjadi ancaman. Benih api yin yang Palu tempa yin yang bersama Yuan Su, Qin Chuan terus menyerang Raja Liu Siang. Qin Chuan tidak berani ceroboh. Selain langkah abadi yang hilang dan belati pembunuh naga, Raja Liu Siang juga memiliki racun. Racun Liu Siang Qing tidak fatal, tetapi bisa menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk bergerak selama jangka waktu tertentu. Bang! Bubuk merah itu meledak. Qin Chuan dengan cepat mundur, dan sosok Raja Liu Siang juga menghilang. Qin Chuan menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Liu Siang Qing. mampu mengusirnya sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Mata Dewa Emas tahu bahwa Raja Liu Siang telah pergi. Ini tidak mengherankan, jika Raja Liu Siang begitu mudah ditangkap, dia pasti sudah lama terbunuh. Qin Chuan menatap wanita dipelukannya. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia memiliki kulit seputih salju, dan rambut hitamnya yang halus tergerai di belakangnya. Matanya dalam dan jernih, dan ada semacam kebijaksanaan dan sikap dingin di matanya. Dia memancarkan persona yang aneh, dan auranya yang dingin dan menggoda-menggoda. Matanya yang indah agak panjang dan sipit, tetapi matanya dingin dan seksi, serta bangga dan menawan. Dia adalah wanita yang berubah-ubah dan berbahaya seperti bunga popi itu. Dia mempesona, kejam, dan cantik. Dia memikirkan semua yang telah terjadi di Sekte Jiuling. Setelah itu, mereka bola balik, dan pada akhirnya, mereka bisa dianggap bersama. Ini adalah wanitanya, wanita kesayangannya. Wanita ini memegang tempat yang sangat penting di hati Qin Chuan. Qin Chuan memandangnya, menggendongnya, dan bergegas ke kamar. Ini adalah City Lord Manor. Yuan Su sangat bersemangat dan sangat antusias saat menanggapi Qin Chuan. Ruangan itu intens, dan ada musik surgawi yang membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Dia adalah seorang wanita yang mempesona, dan juga seorang wanita yang intelektual dan elegan. Setengah hari telah berlalu ketika keadaan menjadi tenang. Yuan Su meringkup dalam pelukan Qin Chuan seperti wanita kecil, dan ada senyum puas dan bahagia di wajahnya. Dia menutup matanya dan dengan malas menemukan posisi yang lebih nyaman di pelukan Qin Chuan. Melihat posturnya yang imut dan polos, Qin Chuan tidak bisa menahan tawa. Rasa kasihan di hatinya membuatnya memeluknya, dan cinta yang dalam di hatinya ditransmisikan ke Yuan Su. Sudut mulut Yuan Su meringkuk, dan dia membuka matanya yang indah seperti bintang. Qin Chuan, kamu banteng liar. Kamu bahkan belum mengatakan apa-apa. Qin Chuan memikirkannya dan merasa itu benar. Dia datang, dan dia hanya berkata, jangan takut, aku di sini. Yuan Su bahkan tidak mengatakan apa-apa, lalu mereka berputar-putar untuk waktu yang lama. Aku sangat merindukanmu sampai aku jadi gila. Qin Chuan menghela nafas puas dan berkata sambil tersenyum. Wajah Yuan Su memerah, dan dia memeluk leher Qin Chuan, dan keduanya saling berhadapan. Aku juga merindukanmu, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Aku tahu, aku bisa merasakan bahwa kamu juga sangat antusias tadi. Qin Chuan tersenyum. Bajingan. Wajah Yuan Su menjadi semakin merah, dan dia dengan marah membuka mulutnya untuk menggigit hidung Qin Chuan. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, lalu dia melepaskannya dan terkekeh. Mata cerah dan gigi putih, mata seperti bintang, gigi seputih salju seperti batu giyok salju, tepat di depan Qin Chuan, dampak visual semacam itu sangat indah, dan Qin Chuan langsung mencium mulut kayu cendana itu, berciuman dengan liar. Ketika mereka berdua bangun, hari sudah sore, Qin Chuan membuat meja makan, membuka sebotol anggur, dan mereka berdua duduk berhadapan. Yuan Su makan dengan sangat anggun, dan sangat bahagia, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan dari waktu ke waktu, dia memandang Qin Chuan. Kamu sudah dewasa, Yuan Su memandang Qin Chuan dan berkata sambil tersenyum. Mem, kamu berhak mengatakan ini. Qin Chuan berkata dengan malu-malu. Yuan Su tercengang, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia tidak bisa membantu tetapi meludah Qin Chuan yang bau, apa yang kamu pikirkan, pikiranmu penuh dengan pikiran kotor. Setelah makan, langit menjadi gelap, dan lentera baru saja dinyalakan di luar. Demon Cloud City adalah kota yang tidak pernah tidur. Qin Chuan membawa Yuan Su keluar dari City Lord's Mansion dan berjalan ke pasar malam yang tak ada habisnya. Kamu belum memberitahuku bagaimana kamu menemukanku? Yuan Su bertanya dengan lembut. Aku mendengar berita tentang Raja Liu Xiang dan namamu, jadi aku bergegas. Untungnya, Raja Liu Xiang itu, cepat atau lambat, aku akan menyingkirkannya. Kupikir aku akan mati. Saat itu, kupikir alangkah baiknya jika aku bisa melihatmu lagi sebelum aku mati. Yuan Su berkata dengan lembut. Qin Chuan memegang tangannya erat-erat, kamu harus menemaniku sampai aku tua, dan kamu harus melahirkan banyak anak untukku. Bagaimana kamu bisa mati? Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Momomomong, bagaimana kamu menjadi penguasa kota dari kota awan iblis? Qin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ceritanya panjang, akan kuceritakan nanti. Bagaimana kabar keluargamu? Mom, bagus sekali. Kamu tidak akan meninggalkanku lagi kali ini. Kata Qin Chuan sambil tersenyum. Demon Cloud City adalah kota keluarga Yuan, jadi aku tidak akan pergi dari sini untuk sementara waktu. Aku bahkan akan tinggal di sini selama sisa hidupku. Yuan Su berkata sambil tersenyum. Malam tiba. Baru pada larut malam Qin Chuan dan Yuan Su kembali. Secara alami, mereka tidak tidur sama sekali. Pesan pertama Liu Xiangking tidak valid. Nama Demon Cloud City dan City Lord of Demon Cloud City, Yuan Su, dikenal. Apalagi nama baik Yuan Su tersebar. Bagaimanapun, mereka yang dipilih oleh Raja Liu Xiang semuanya cantik, belum lagi kecantikan Yuan Su bahkan lebih menakjubkan. 989 Raja Liu Xiang gagal, tetapi krisis Yuan Su belum berakhir karena Raja Liu Xiang tidak akan pernah berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Di masa lalu, Raja Liu Xiang memiliki rekor berhasil mengalahkan seorang wanita sebanyak tujuh kali. Oleh karena itu, satu kegagalan tidak dianggap sebagai kegagalan. Hanya bisa dikatakan bahwa Yuan Su juga tidak sederhana. Mampu membuat Raja Liu Xiang gagal adalah tanda kekuatannya. Kincuan berada di sisi Yuan Su. Yuan Su sama sekali tidak khawatir. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, tetapi Kincuan dan Yuan Su sama sekali tidak terasing. Mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Perasaan saling membantu di saat dibutuhkan sepertinya datang dari lubuk tubuh mereka. Kincuan menyukai perasaan ini. Wanita ini memiliki tempat khusus di hati Kincuan. Hanya tiga hari telah berlalu. Hari ini, seseorang datang ke mansion Tuan Kota. Itu adalah seseorang yang mengejutkan Kincuan. Pakaiannya lebih putih dari salju. Dia anggun dan dingin. Dia seperti teratai salju terdingin di dunia. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar. Matanya seperti bulan dan bintang. Kulitnya lebih putih dari salju. Dia terlihat sangat lembut. Dia terbang melintasi langit seperti peri. Dia adalah permaisuri kekacauan. Saat wanita ini melihat Kincuan, matanya menyipit. Dia memandang Kincuan dan kemudian ke Yuan Su. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat Kincuan memutar matanya. Su Su, dia punya wanita lain. Yuan Su tersenyum dan melepaskan Kincuan. Dia meraih tangan Chaos Empress dan berkata, Aku tahu. Kenapa kamu ada di sini? Apakah karena aku mengganggumu? Hem, kamu terlihat sangat berseri-seri. Kamu benar-benar terlihat berbeda ketika memiliki seorang pria. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan lupa bahwa Kincuan masih ada. Wajahnya memerah. Kincuan tertegun. Dia dengan cepat mengerti bahwa wanita dapat berbicara dengan berani secara pribadi, bahkan jika dia bukan wanita biasa. Kincuan sebenarnya terkejut. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri kekacauan. Meskipun Kincuan pernah memarahinya di masa lalu, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia benar-benar wanita papan atas. Segera, wajah Kincuan menunjukkan senyum lucu yang aneh. Jangan tertawa. Permaisuri kekacauan sangat marah. Aku tidak berharap kamu menjadi wanita mesum seperti itu. Kincuan berkata dengan sangat serius. Jejak penolakan muncul di matanya, seolah-olah dia sangat serius dan tidak ingin bersekongkol dengannya. Permaisuri kekacauan berada di ambang kehancuran. Wajahnya pucat, dan dia hanya ingin mencabik-cabik Kincuan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Wanita bodoh, wanita mesum, jangan menyesatkan susuku, kata Kincuan dengan sangat serius. Permaisuri kekacauan, yang memiliki pendidikan yang baik, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Pada saat ini, Yuan Su menarik Permaisuri kekacauan dan berkata dengan senyum kesal, kalian berdua saling kenal. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Kincuan dan Permaisuri kekacauan berkata hampir bersamaan. Yuan Su memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan memandang Yuan Su dan berkata dengan serius, saya bertanya-tanya mengapa susu saya menjadi sedikit buruk. Jadi itu sebabnya. Kincuan menatap mata Yuan Su dan berkata sambil bercanda. Wajah Yuan Su langsung memerah, dan dia memelototi Kincuan. Permaisuri kekacauan sangat marah hingga dia gemetar. Ini beasteris star, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini. Dia adalah seorang huligan, bajingan, bajingan. Kincuan, dia adalah satu-satunya teman, sahabat, sahabat, saudara perempuanku. Kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik, kata Yuan Su dengan lembut. Kincuan tertegun, Permaisuri kekacauan adalah saudara perempuan, sahabat, dan sahabatnya. Dia tahu bahwa Yuan Su tidak punya banyak teman. Dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya teman. Namun, apa alasan Permaisuri Kian? Dia bahkan mungkin menyerangnya karena ini. Namun, sepertinya dia masih membutuhkan waktu. Melihat mata penuh harap Yuan Su, dia tahu bahwa jika dia dan Permaisuri kekacauan saling bertentangan, dia pasti akan berdiri di sisinya. Namun, dia pasti akan sedih. Kincuan tersenyum dan mengangguk, saya tidak punya dendam dengannya. Jika dia tidak memprovokasi saya, saya tidak akan memprovokasi dia. Selain itu, saya tidak bisa mengalahkannya. Anda harus melindungi saya dan jangan biarkan saya diganggu olehnya. Permaisuri kekacauan menemukan bahwa kata-kata orang ini sangat menyebalkan. Hanya mendengarkannya membuatnya marah, dan dia ingin memukulinya. Susu, mengapa kamu menyukai pria dengan selera yang buruk? Permaisuri kekacauan bertanya dengan bingung. Kakak, dia laki-laki saya. Sebenarnya dia sangat baik. Jika kamu baik padanya, dia akan baik padamu. Yuan Su menatapnya dengan senyum pahit. Permaisuri kekacauan secara alami tahu bahwa Yuan Su tidak suka ketika dia mengatakan bahwa suaminya jahat. Dia tersenyum dan berkata, Oke, oke, saya tidak akan membicarakannya lagi. Saya mendengar bahwa Raja Liu Xiang memperhatikan Anda, jadi saya bergegas. Namun, saya masih terlambat. Anda tidak tahu betapa khawatirnya aku tentang kamu. Yuan Su sangat tersentuh. Dia tersenyum dan menggenggam tangannya erat. Kakak yang baik, kamu adalah saudara perempuanku yang sebenarnya. Huh, bahkan saudara perempuan sejati tidak bisa dicium oleh laki-laki. The Chaos Empress berbisik di telinganya. Yuan Su tersipu dan memelototinya. Kamu dan dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Permaisuri kekacauan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu dan dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Yuan Su tertegun. Dia tersenyum dan berkata, Kakak, kapan kamu pernah menghadapi pria seperti ini? Permaisuri kekacauan tertegun. Dia memutar matanya dan berkata, Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya perasaan khusus pada pria, dan aku tidak akan punya ide tentang priamu. Kincuan sudah pergi, meninggalkan mereka sendirian. Namun, Kincuan tidak akan meninggalkan mansion tuan kota. Lagipula, Raja Liu Xiang masih menjadi ancaman. Menggelengkan kepalanya, Kincuan mengesampingkan beberapa pemikiran. Permaisuri Kian pasti akan memukul Permaisuri kekacauan. Dia hanya akan menunggu dan melihat. Dalam hati Kincuan, Permaisuri Kian adalah wanitanya. Hanya saja dia telah kehilangan ingatannya. Meski begitu, hubungan keduanya tetap baik. Yuan Su adalah wanita Kincuan, dan Chaos Empress ini adalah teman Yuan Su. Dia adalah satu-satunya teman, sahabat, dan saudara perempuan Yuan Su. Memikirkannya saja membuatnya pusing. Lupakan, dia akan memikirkannya ketika saatnya tiba. Kincuan, bisakah kamu pergi dan memasak? Kata Yuan Su. Sebelum dia menyadarinya, sudah waktunya untuk makan. Oke, kata Kincuan dan berjalan ke dapur. Permaisuri kekacauan tertegun. Dia melihat punggung Kincuan dan kemudian menatap Yuan Su. Pria ini masih sedikit baik. Dia benar-benar memanjakan wanitanya. Dia memikirkan tentang wanita cantik yang dia temui di Menara Iblis 10 tingkat. Dia pikir dia sangat cantik, tetapi paling banyak, dia merasa bahwa dia setara dengannya. Pria tanpa selera ini sepertinya cukup populer di kalangan wanita. Apakah dia baik padamu? Permaisuri kekacauan berkata sambil tersenyum. Dia sangat baik padaku. Dia adalah segalanya bagiku. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Dia adalah muridku di masa lalu. Yuan Su tersenyum. Ah, orang yang kamu bicarakan adalah dia. Kupikir laki-lakimu bukanlah orang yang kamu bicarakan. Permaisuri kekacauan berkata dengan heran. Dia benar-benar baik. Ini juga pertama kalinya aku melihat dia bermasalah denganmu. Apa yang kamu lakukan padanya? Yuan Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Su, aku tidak tahu kenapa. Permaisuri kekacauan mengingat kembali ketika mereka berjuang untuk telur ular giyok putih abadi. B asteris start ini menyentuhnya, dan dia menamparnya, menyebabkan dia mengutuknya. Pria picik ini. 990 Secara alami, keterampilan memasak kincuan adalah yang terbaik. Itu adalah kombinasi dari fisiknya yang kuat dan menu koki abadi lima elemen. Sulit untuk menemukan sajian kedua dari hidangan ini di dunia ini. Aromanya tidak terlalu kuat, tapi tidak ada habisnya. Itu membuat orang merasa seolah-olah semua pori-pori mereka terbuka. Ini sama sekali tidak berlebihan. Ini adalah hidangan dari menu Five Elements Immortal Chef. Dengan teknik khusus, rasa kincuan meningkat enam kali lipat. Konsep macam apa ini? Permaisuri kekacauan melihat makanan lezat itu dengan tak percaya. Apakah ini dibuat oleh pria pelit ini? Yuan Su telah memakannya beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, jadi dia tidak bereaksi banyak. Kincuan mengambil beberapa makanan untuk Yuan Su, lalu menundukkan kepalanya untuk makan tanpa berkata apa-apa. Permaisuri kekacauan menggigit dan tertegun. Dia tidak bisa percaya ini sama sekali. Tekstur, rasa, dan energi spiritual yang mendesis bahkan memasuki tubuhnya, menyehatkan organ dalam dan tulangnya. Apakah ini masih hidangan? Nyatanya, di masa paling primitif, manusia dan binatang iblis menyerap energi dari makanan. Misalnya, pil abadi, obat ajaib, dan harta surga dan bumi sebenarnya adalah sejenis makanan. Hanya saja energi yang terkandung di dalamnya puluhan ribu kali lebih tinggi daripada makanan. Makanan bisa menopang kehidupan. Orang makan biji-bijian yang mengandung kotoran, sehingga mereka akan sakit dan perlahan mati karena usia tua. Adapun mereka yang memiliki energi tinggi dan sedikit kotoran, mereka akan membuat tubuh manusia menjadi lebih sehat, hidup lebih lama, dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ada penanaman, perebutan amanat langit, dan perebutan rejeki. Menu Five Elements Immortal Chef milik para pembudidaya makanan. Kincuan telah menggunakannya untuk efek yang menakutkan, sehingga permaisuri kekacauan sangat terkejut. Lesat, keterampilan memasakmu benar-benar bagus. Permaisuri kekacauan berkata kepada Kincuan. Iya, aku juga berpikir begitu, kata Kincuan tanpa mengangkat kepalanya. Permaisuri kekacauan tidak marah, dia juga tidak berpikir bahwa dia sombong. Pada level ini, dia bisa mengatakan ini. Itu adalah semacam kepercayaan diri dan penegasan atas keterampilan memasaknya. Nyatanya, Kincuan tidak berpikir demikian. Jika itu orang lain, dia tidak akan menjawab seperti ini. Yuan Su memandang Kincuan. Kincuan, ada apa? Su Su, apakah itu tidak sesuai dengan seleramu? Haruskah aku membuat beberapa lagi? Kata Kincuan. Tidak, apakah ada konflik antara kamu dan aku? Katakan padaku, kata Yuan Su setelah berpikir sejenak. Kincuan tersenyum. Tidak, saya bahkan tidak mengenal mereka. Bagaimana bisa ada konflik? Pasti ada. Kincuan, kamu tidak bisa berbohong padaku, tapi menurutku itu bukan kontradiksi besar. Katakan saja, Yuan Su menarik tangan Kincuan. Permaisuri Kekacauan juga memandang Kincuan. Kincuan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yuan Su. Lagipula, itu sedikit jelas. Dia bukan orang seperti itu. Pasti ada yang salah dengan sikapnya. Karena dia telah mengatakannya, dia mungkin juga mengatakannya. Kamu adalah Permaisuri Kekacauan. Permaisuri Kekacauan sebelumnya diusir olehmu, kan? Kata Kincuan. Karena dia, apakah kamu memusuhiku? Permaisuri Kekacauan mengerutkan kening. Aku hanya ingin tahu seberapa dalam kebencian antara kau dan dia. Kincuan bertanya. Kamu siapa dia? Permaisuri Kekacauan berkata. Saya tidak mengenalnya. Saya hanya mengenal muridnya, kata Kincuan. Aku mengerti. Muridnya ingin mengusirku untuknya, kan? Muridnya adalah wanitamu, kan? Permaisuri Kekacauan memandang Kincuan. Kincuan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kakak, beritahu aku. Apa dendamnya? Mari kita lihat apakah itu bisa diselesaikan. Kata Yuan Su. Kita semua seniman bela diri. Permaisuri selalu berkelahi. Ini normal. Dia gagal. Sesederhana itu, kata Permaisuri Kekacauan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam hal ini, itu bukan dendam besar. Itu tidak membunuh, tapi Permaisuri Kian pasti akan mengusirnya. Premisnya adalah dia cukup kuat, tetapi tidak sampai membunuh. Kincuan, kau tahu, ini bukan dendam yang dalam. Jangan mengincarku, kata Yuan Su. Kincuan tersenyum. Aku tidak mengincarnya. Jika ya, apakah kita akan tetap makan seperti ini? Itu bagus. Yuan Su dengan gembira naik dan mencium pipi Kincuan. Namun, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yuan Su tersipu dan menatap Chaos Empress. Permaisuri Kekacauan pura-pura tidak melihatnya dan menundukkan kepalanya untuk makan. Dia benar-benar melihatnya. Dia melihat betapa bahagianya Yuan Su. Tatapan bahagia itu membuatnya bingung. Apakah pria benar-benar sebaik itu? Jika itu wanita lain, dia tidak akan merasakan apa-apa. Namun, Yuan Su berbeda. Dia adalah satu-satunya teman baik Yuan Su, tetapi Yuan Su juga satu-satunya teman dan saudara perempuannya. Keduanya sudah saling mengenal sejak lama. Mereka lebih dekat daripada saudara perempuan sejati. Sebenarnya, Permaisuri Kekacauan memiliki perasaan yang membuatnya panik. Ketika dia melihat Yuan Su mencium Kincuan, dia merasa bahwa Kincuan telah mencuri Yuan Su. Dia merasa sedikit kesepian. Yuan Su memandang Permaisuri Kekacauan. Keduanya sebenarnya saling mengenal dengan sangat baik. Dia bisa merasakan perasaan Chaos Empress. Dia memegang tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Permaisuri Kekacauan tahu bahwa dia telah melihat melalui pikirannya. Dia tersenyum malu. Kami akan selalu menjadi saudara, saudara-saudara. Tidak peduli aku menikah atau tidak di masa depan, hubungan kami tidak akan berubah, kata Yuan Su dengan lembut. Permaisuri Kekacauan tersenyum dan memegang tangan Yuan Su dengan erat. Dia menganggup dan berkata, Iya. Kincuan, apakah dia akan menantangku? Permaisuri Kekacauan bertanya. Iya, kata Kincuan. Maukah kamu membantunya? Permaisuri Kekacauan bertanya. Bisakah aku membantunya dalam pertarungan untuk Permaisuri? Kamu tidak bisa, tapi kamu bisa bekerja sama untuk membuatku menghilang secara pribadi, kata Chaos Empress. Dia mungkin akan mengalahkanmu secara pribadi, kata Kincuan. Ini akan sulit, Permaisuri Kekacauan berkata dengan percaya diri. Lagipula, dia memiliki keteraturan tertinggi zona Kekacauan. Akan sangat sulit untuk menjatuhkannya dari singgah sana. Ini hanya masalah waktu, kata Kincuan sambil tersenyum. Kalau begitu sepertinya dia tidak sederhana. Chaos Empress sedikit mengernyit. Jangan bicarakan ini. Dia tidak akan mencarimu dalam waktu dekat, kata Kincuan. Jika dia bisa mengusirku, itu juga bagus, kata Permaisuri Kekacauan sambil tersenyum. Dia sangat percaya diri, dan dia berhak untuk itu. Kemudian, Chaos Empress dan Yuan Su berbicara. Situasi dengan Raja Liu Xiang membuat Permaisuri Kekacauan menghela nafas lagi. Mungkin baik untuk memiliki seorang pria. Jika bukan karena kedatangan tepat waktu Kincuan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, Permaisuri Kekacauan sangat berterima kasih kepada Kincuan dari lubuk hatinya. Kincuan juga bisa merasakan bahwa kedua wanita itu sangat dekat. Dikatakan bahwa cukup memiliki satu sahabat dalam hidup, dan mereka berdua dapat dianggap sebagai sahabat karib. Permaisuri Kekacauan harus tinggal di sini setidaknya selama beberapa hari. Di malam hari, Kincuan dan Yuan Su bersama. Secara alami, ada banyak kesenangan. Kamar Chaos Empress ada di sebelah. Itu kamarnya. Itu khusus dipesan oleh Yuan Su untuknya.